Adanya kriminalisasi pilihan kami tidak mengacu pada ases persamaan di luta hukum. Kedia Wanshan, S.H.M.E.U.K.A. CPCLA adalah kuasa hukum dari Bapak Kendra Apollo yang mana adalah wakil ketua satu di PRD Provinsi Kebualan Bangka Beli Penyukur terkait adanya kasus hukum yang menimpa belia. Adbukat Kedia Wanshan, S.H.M.H.C.P.CLA Mohon keadilan jangan ada tabang pilih semua, harus diproses tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas tak pandang bulu, jangan sampai DPRD seluruh Indonesia jadi korban. Kekualiti Bapak Kendra Apollo Membeda-bedakan kasus hukum ini, itu yang pertama. Dan yang lain juga, ada suratnya, dari awal kasus ini, sebenarnya bukanlah keinginan dari klin kami untuk menerima, menerima apa? Menerima uang transport tersebut, tunjangan transport tersebut. Akan tetapi ini merupakan hak dari klin kami sendiri, karena beliau adalah unsur pimpinan Dewan. Nah unsur pimpinan Dewan ini memiliki hak, waktu itu beliau mendapat kendaraan, yang ketika dapat kendaraan inilah setelah tahun 2017, hukum ini, proses hukum ini 2017 sampai 2021, dan akhirnya ada temuan, yang menurut pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, temuan ini merupakan tindak pidana korupsi, yang katanya dana transportasi tersebut. Akan tetapi klin kami ini, Pak HA ini, Hendra Apollo ini adalah orang yang mengikuti proses hukum, yang taat hukum, dikarenakan dari Sekretariat Dewan, meminta membalikan kendaraan tersebut, mobil tahun 2013. Artinya, beliau secara hukum, dia mengikuti aturan hukum, dia balikkan mobil ini. Nah setelah dia balikkan mobil ini, dengan ada surat perintah dari Sekwan, Sekretaris Dewan, dia balikin ini mobil, akhirnya mobil ini menjadi hak dari pihak Sekwan, setelah dikembalikan, dengan adanya bukti berita acara. Nah setelah ada berita acara pengembalian mobil, artinya, klin kami tidak bertanggung jawab lagi kepada mobil tersebut. Sehingga, mobil ini bukanlah tanggung jawab dari klin kami lagi, HA. Nah setelah mobil diserahkan, berdasarkan PP 18 tahun 2017 itu, di pasal 16 itu, sangat jelas dibunyikan, menurut pihak kejaksaan tinggi manggap itu, itu tidak boleh untuk mengambil mobil. Kalau sudah, tidak boleh mengambil transport, kalau sudah ada mobil. Akan tetapi kan disini kan, klin kami tidak memilih atau tidak meminta. Dan uang itu murni, diberikan transport dari pihak Sekwan, kepada klin kami, karena yang namanya anggota DPRD ini bersifat pasif. Karena mereka bukan lembaga eksekutif, yang bisa mengeluarkan dana. Mereka hanya mengikuti aturan-aturan, berdasarkan peraturan. Seperti yang saya sampaikan tadi, peraturan 18-2017, ada lagi perda, yang mengatur nomor 9-2017, dan pergub 50 tahun 2017. artinya besaran kisaran mereka, setiap pimpinan dan anggota DPRD, itu diatur di dalam pergub 50 tahun 2017, dan pada selanjutnya juga ada perubahan, perubahan pada pergub 18 tahun 2021. Artinya di sini, inilah yang sangat kami sayangkan, dan kami sangat kami sesali, kepada pihak Kejaksaan Tinggi Menggambitung, kenapa ini ada pilih-pilih. Kenapa tidak yang lain dijadikan tersangka. Kita minta semua diproses. Makanya kita minta equality before the law itu dijalankan. Kalau memang ini menjadi kesalahan dari klin kami. Jadi kita minta berlaku adil. Kalau tidak berlaku adil seperti ini, kami minta ini kepada Kejaksaan Agung, agar mengawasi, khususnya Jampenkung Kejaksaan Agung, pengawasan Kejaksaan Agung, untuk mengontrol fungsi kontrol, ini khusus ini apakah benar-benar murni tindak pidana tipikor, apakah memang dipaksakan khusus tindak pidana korupsinya. Karena ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang kami lihat, tidak ada kesalahan hukum. Karena ini murni, uang tersebut sampai hari ini masih mengucur. Dari bendahara. Harusnya bendahara menyetop uang ini, kalaupun memang akan menjadi masalah hukum. Dan anggaran ini sudah disahkan, sudah dilakukan dari atas, malah melalui apapun itu sifatnya, sudah dilakukan oleh BPK, tidak ada temuan selama ini. Kenapa sekarang ada temuan? Dan anehnya lagi kan kita tidak menceritakan ini. Untuk masalah tindak pidana korupsi ini, yang menentukan kerugian negara itu, yang berhak menentukan kerugian negara itu adalah BPK. Dan bukan BPKP atau inspektlar. Karena mereka hanya untuk mengaudit, tapi tidak mengendeklirkan bahwa itu adalah kerugian negara. Artinya itu yang harus kita pahami. Kami sebagai kuasa hukum sebenarnya sangat menyayangkan ini. Dan terlebih lagi, klaim kami akibat dari ini, sudah memiliki tiket baik. Sudah memiliki tiket baik, dan sudah mengembalikan kerugian negara. Seperti apa yang diminta oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bank Kabut itu, beliau minta, beliau kembalikan senilai 415 juta kemarin. Tapi sangat miris sekali ya, setelah dia kembalikan dengan tiket baik, dianggap itu barang penyitaan. Penyitaan barang bukti katanya. Ini sebenarnya bukan penyitaan barang bukti. Menurut hemat kami, itulah ada hak dari klaim kami, tunjangan transpostasi yang benar-benar sah menurut secara hukum, dan bergabung dengan gaji. Jadi kalau memang ini akan menjadi masalah hukum, kenapa yang lain tidak diproses? Ingat, ini anggota DPRD seluruh Indonesia, ini bahaya buat kalian. Kenapa saya katakan bahaya buat kalian? Ini adalah musuh buat kalian. Bukan saya menginikan, menjadikan suatu hal-hal untuk mengadu domba tidak. Tapi seluruh DPRD yang namanya di DPRD daerah, ini akan bahaya. Kenapa bahaya? Karena peraturan 18 tahun 2017 itu akan menjadi juri dalam daging. Dan akan menjadi masalah. Ini jangan sampai nanti, oke, bubble sudah terjadi, proses hukum, dan nilai lain juga sudah mulai terjadi saya liat. Ini artinya, ini akan ada lagi-ada lagi DPRD-DPRD di daerah-daerah lain yang akan menjadikan kerugian menurut saya, akan menjadikan masalah hukum. Jadi kita minta DPRD agar segera untuk mengontrol juga dari pihak KPK untuk mengawasi kasus hukum ini, jangan sampai ini menjadi tendensis yang merugikan dari pihak-pihak yang memang benar-benar tidak melakukan kesalahan hukum. Jadi itu, kami sebagai kuasa hukum minta agar ada fungsi kontrol di sini kepada Jamwaas Kejaksaan Agung supaya memberikan pengawasan yang tepat, sasaran, agar ini jangan sampai ada kriminalisasi dan politisasi kepada kalian kami, khususnya Pak Hendra Apuluh. Iji Bang, beliau dari Partai mana Bang? Oke, beliau dari Partai Mogar, sampai hari ini, sebenarnya beliau masih belum di PAW ya, masih di jabat sebagai Wakil Ketua Satu di DPRD Provinsi Bengkapitul. Bang, sebenarnya persoalan ini kan sangat crystal clear ya, kan BPK belum menjatuhkan, bahwa ini adalah kerugian negara. Lalu kenapa sampai ditahan, Bang? Alasan ditahannya kenapa? Nah, kita tidak tahu ya, untuk ini kan pihak Kejaksaan punya kewenangan untuk menahan. Kita hormati, kita akan ikuti proses hukum, akan tetapi kenapa yang lain tidak diproses, dilepaskan, padahal sama-sama unsur pimpinan. Ini ada apa? Berarti ada anggota DPRD lain yang memang tidak memakai kendaraan. Oh iya, kalau memang itu salah, kenapa dipilih-pilih gitu? Kenapa yang lain tidak dikenakan? Ayo dong, dan memang sama-sama, Abang ada bukti bahwa, atau Abang mengetahui ada anggota DPRD lain yang tidak memakai kendaraan, tapi dapat transportasi yang lain. Ini kan temuan 2017 sampai 2021, ada juga yang 2018 sampai 2001, tapi tidak tenang. Apa bedanya? Jadi kita minta keadilan, equality before blue, semua harus diproses kalau memang ini salah. Dan kalau tidak disalah, bentikan gitu loh. Untuk mobilnya apa, Abang? Mobilnya Fortuner. Pada saat dikembalikan, masih ada surat? Ada, berita acara. Ketika sudah diberita acara saya terima kepada sekretari Etewan, berarti klien kami, Pak HA ini, sebagai wakil ketua setiap DPRD Provinsi, dia tidak bertanggung jawab lagi dengan mobil itu. Tapi sekwan? Sekwan yang bertanggung jawab, apakah nanti lari ke Bakuda, itu dilelang, itu urusan ini, karena aset mereka. Nah, ketika beliau tidak mendapatkan lagi kendaraan operasional, dikasih transport, dia tidak minta. masuk ke rekening, dan jadi temuan. Ini loh. Padahal bukan beliau yang mengatur itu. Iya, karena ada aturan. Itu memang dari sana ya? Memang ada aturan pemerintah, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017, ada perdanya nomor 9 tahun 2017, yang mengatur ini semua, ada pergubnya nomor 50 tahun 2017. Harusnya tidak menyalih aturan. Tidak menyalih aturan. Jadi aturan ini dibuat, kenapa kita harus tidak taat hukum gitu. Kita sebagai penegak hukum, kalau memang aturan ini sudah tidak dipakai lagi, apa kita buat aturan? Kita orang hukum harus taat hukum dong. Harapan abang bang untuk kepeminta pusat, ini kan banka belicung kan daerah bang. Harapannya bang. Harapan saya sebagai kuasa hukum, kita mohon kepada pengadilan, yang mengisah dan mengerti perkara ini, agar segera memuas diri. Jangan sampai klien kami jadi korban. Jangan sampai ditunggangi oleh hukum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai dikriminalisasi hak-hak hukum klien kami.